Intro Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan dimana itu takdir mereka kata putri Sarah Liana ini adalah takdir yang sudah tertulis buat mereka kata pelakuan putri Sarah Liana mengenai pencerahan bekas suaminya Samsul Yusuf dengan Irakaza hari ini selepas lebih setahun mendirikan rumah tangga putri Sarah ketika dihubungi harian metro berkata dia enggan memberikan seberang komen terhadap penderitaan orang lain saya dan Samsul sudah tiada apa-apa ikatan hanya berurusan hal anak-anak sahaja apa yang berlaku hari ini saya tanah komen apa-apa saya enggan menambah penderitaan sesiapa katanya ditanya adakah dia akan membuka hati untuk menerima bekas suaminya itu putri Sarah berkata fokus utamanya kini hanya untuk anak-anak saya bahagia dengan kehidupan sekarang Alhamdulillah saya nak cari duit untuk anak-anak saya nak besarkan mereka sebaik mungkin katanya terdahulu Mahkamah Rendah Syariah Kuala Selangor mengesahkan wujud pelanggaran taklik sebanyak lima kali dibuat Samsul terhadap Irak sejak 14 Ogos lalu Hakim Syari Muhammad Faizal habis mengesahkan perkara itu selepas meneliti semua dokumen difailkan Irak pada 21 Ogos lalu Samsul dan putri Sarah berkawin pada 8 Mac 2014 dan dikaruniakan sepasang cahaya mata yaitu Saikul Islam dan juga Sumayal bagaimanapun pasangan ini berpisah pada 14 Jun tahun lalu itu sejak hari ini sekian dan terima kasih